Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursadin wa ala sahbihi wa ala sahbihi ajma'in amma ba'adu Apa kabar semuanya, kembali bertemu lagi di hari Jumat ini yang penuh barokah, yang penuh keutamaan maka kita manfaat kan ini, hari yang penuh dengan padilah dilipatkan dakan Jumat ini terasa kita kembali lagi ya Jumat, Jumat bulusan kemarin, udah Jumat, udah Jumat lagi di kesempatan pagi ini sebelum biasa beraktifitas nih berangkat kerja saya sempatkan sedikit nih setelah saya mendengarkan sebelumnya sambil sarapan pagi dan udah beres sekarang sambil ngopi juga nih ngopi ngopi dan minum ngopi 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 guys sambil mendengarkan nih selamat dari Kim Muhammad Bahid yang disiarkan oleh channel NM 232BJM channel mungkin teman-teman bisa menyimaknya di channel tersebut jadi ini catatan saya nih mudah-mudahan dengan catatan ini atau saya berusaha untuk mengulangnya mungkin bisa bermanfaat bagi saya diingat bisa diingat bisa dibuka kembali ataupun bagi teman-teman ada yang bisa dipetik ada manfaatnya harapannya seperti itu jadi kalau ada salah mohon di maafkan ini saya mencatat berusaha untuk tidak lupa jadi disini dijelaskan tadi dalam ceramahnya yaitu balasan bagi orang-orang yang beribadah dan beramal orang-orang yang beribadah kepada Allah dan beramal itu beramal baik itu di dunia maka balasannya di dunia ini yaitu kehidupan yang baik dan kehidupan yang baik itu mencakup diantaranya yang pertama yaitu mendapatkan rezeki yang halal dan baik rezeki yang halal halal tidak haram jadi rezeki-nya itu benar-benar pure masih kerja kelas atau ya tidak tidak menyimpang dan mendapatkan rezeki-nya yang baik pula itu yang baik rezeki yang halal dan yang baik kemudian yang kedua selalu mempunyai sifat kona'ah selalu berpikiran positif yang tidak negatif menerima apa yang telah diberikan oleh Allah itu tidak mengeluh selalu bersyukur mungkin ya selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tamak itu tidak serakah gitu ya selalu ingin lebih dikasih satu pengen dua dikasih dua pengen tiga tidak akan ada habisnya itu balasan bagi orang yang beribadah dan beramal baik di dunia kemudian yang ketiga balasan bagi orang yang beribadah dan beramal soleh di dunia itu nanti diberi balasan kemudahan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah gitu dalam setiap mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keempat diberikan kenikmatan kelejatan dalam beribadah gimana sih kalau udah senang gitu melakukan hal-hal ibadah seperti sholat baca Al-Quran kalau udah lejat enak nikmat ya pasti pengen lagi kalau nikmat kita makan enak nih rasanya makan enak nih kopi enak nih makan baso balik lagi kalau enak mie ayam selalu ingin mencobanya kembali gitu kalau udah lejat dalam beribadah dan yang kelima itu ma'arifatullah itu yang tujuan utamanya ya dan semuanya ini lima balasan yang diberikan oleh Allah di dunia bagi orang yang beribadah dan beramal soleh dengan penuh keimanan dan keikhlasan pastinya ya kemudian bagi orang yang beribadah beramal soleh selain yang lima tadi selalu diberi jalan keluar dari setiap kesulitan orang yang beribadah tidak akan mengalami kesulitan selalu diberi kemudahan jadi siapa yang bertakwa yang menjalankan perintah Allah yang menjauhi larangannya siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan diberikan reddiki dari yang tidak terduga seperti contohnya Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun tidak mempunyai anak namun Nabi Ibrahim inilah seorang Nabi yang pastinya taat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah beri Nabi Ibrahim seorang anak yaitu Nabi Ismail namun setelah diberi dan menyayang dan pastinya sayang sekali anak yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun kemudian ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjembelihnya karena Nabi Ibrahim seorang Nabi yang bertakwa maka perintah itu dilaksanakannya tapi itu tadi Allah beri jalan keluar kepada setiap hambanya yang bertakwa itu ketika anak menjembelih Nabi Ismail maka Allah beri jalan keluar dan digantinya dengan kibas atau sejenis kambing yang turut yang diturunkan dari langit jadi gitu teman-teman semua bertakwa lah kita kepada Allah ya dengan kemampuan kita pastinya selalu bersungguh-sungguh gitu karena nantinya kita akan diberi kemudahan dalam segala perkara tidak ada kesulitan gitu ya apapun yang dihadapi kita itu selalu akan diberi kemudahan dan itulah balasan Allah kepada orang yang beribadah dan selalu beramal sore di dunia ini gitu teman-teman semua semangat terus ya itu saja mungkin kunci ya kunci sukses kunci tenang agar tenang kita di dunia ini kalau bertakwa pastinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala like teman-teman semua itu saja yang bisa disampaikan semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati